Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Masalah ini bisa terjadi, misalnya burung trauma atau ketakutan Namun bisa juga disebabkan oleh masalah lain seperti burung sakit dan burung yang terlalu memilih-milih makanannya Untuk mengatasinya, Anda bisa melakukan beberapa hal yang fungsinya sebagai terapi Berikut beberapa cara untuk mengatasi burung enggan memakan jangkrik Perhatikan jenis jangkrik seperti apa yang ditolak oleh burung Lalu cobalah memberikan jenis jangkrik yang berbeda karena ada beberapa burung yang cukup pemilih Jika ingin diberikan jangkrik berukuran besar Ada baiknya bagian kepala dan kaki-kaki belakangnya dicopot terlebih dahulu Berikan jangkrik yang berukuran kecil Karena kulit dan daging mereka masih lembut sehingga burung tidak akan kesulitan menelannya Selain jangkrik kecil, jangkrik yang baru berganti kulit juga bisa diberikan karena mereka memiliki tubuh yang masih lembut Jika kasus burung tidak mau makan jangkrik adalah karena burung yang sakit Maka yang bisa dilakukan adalah segera mengobati burung agar kembali normal dan makan dengan lahap Alternatif lain adalah memberikan tepung jangkrik yang dicampur dengan makanan yang lain Seperti pur atau protok Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!